Ini Big Boss. Say hi dulu, Boss. Halo, Boss. Di Rizdah. Tengok nih. Super Reta. Hey, guys. Selamat pagi. Ini hari kita pergi Rizdah untuk kita view. Dan juga ambil punya bantuan. Assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Selamat pagi, hari kita di Pejabat Rizdah. Kita mau interview pegawai Rizdah. Supaya kawan-kawan boleh tahu macam mana mau apply bantuan Rizdah. Sekarang kita bersama-sama pegawai Rizdah negeri Sabah. Nama saya Muhammad Syihabudin. Saya berasal dari Terengganu lah. Terengganu? Terengganu. Bertugas di Sabah. Sembilan tahun. Sembilan tahun sudah? Sembilan tahun. Dari tahun 2011. Oh, yang lama sudah. Lima tahun pertama saya di Kota Belut. 2016. Pindah di Sanakan. Kemudian 2018. Saya di sini sebagai penolong pegawai pertanian. Sekarang menjaga di unit pembangunan usahawan Rizdah negeri Sabah. Sebut sejak penolong pegawai pertanian. Dia punya skop kerja memang besar. Kita buat lawatan kebun. Kita bantu menguruskan apa-apa kerja selain daripada di lapangan, di pejabat. Kemudian kalau skop utama yang hakiki. Sekarang ini memang di bahagian usahawan. Di bahagian usahawan ini, ia lebih kepada kita membantu ataupun memantau pejabat Rizdah yang daerah. Penyelaras-penyelaras di daerah untuk melaksanakan program bantuan kepada usahawan. Jadi, peningkat kami di sini, kita tolong, kita bantu, kita pantau. Kita tengok apa-apa projek yang boleh kita kembangkan, kita ketangahkan. Jadi, di situlah permohonan diorang. Antara permohonan apa semua. Kita akan tengok. Kita akan tengok. Macam mana projek ini ada potensi atau tidak. Tapi setakat ini, Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau macam mana pun projek, kalau ada minat daripada usahawan itu sendiri, kita akan bantu. Kalau tidak minat, minta maaflah. Tidaklah, dapat bantu. Dia sedar ini. Dia salah satu pihak berkuasa, agensi yang membantu, memimbing, memberi bantuan kepada pekebun kecil. Terutama dalam perusahaan tanaman getah. Itu yang utama. Kita punya core business, getah. Di sedar ini, dia memberi bantuan. Daripada peringkat tanah kosong, ataupun tanah itu sudah bertanam getah, kita bagi bantuan tebang teres, benih, baja, sehinggalah dia menuai. Di situ juga kita bagi bimbingan. Tunjuklah saja. Macam mana mau tanam, macam mana mau melubang, baja, mau jaga dia punya dahan-dahan, pruning. Daripada tiada dahan, kita bagi ada dahan. Daripada terlampau banyak dahan, kita kasih kurang dahan. Pruning. Pruning dia. Kasih pruning dia, sehinggalah menoreh. Soalan cepu emas. Macam saya, sebagai peternak ikan laga, saya sudah mendapat bantuan daripada Rizda. So, viewers kita ini banyak peternak, kita panggil breeder, ada juga reseller. Apa sebenarnya bentuk bantuan yang boleh kami terima daripada Rizda? Bila sebut sejak ikan laga, dia salah satu dia panggil ternakan. Dengan sejak ternakan, terutama ikan, orang akan nampak bahagian jabatan perikanan. Haa, betul. Kita bukan tengok skop pada ternakan. Kita pandang pada skop usahawan. Bisnes. Apa yang boleh jadikan bisnes? Dan benda itu boleh meningkatkan pendapatan usahawan, terutama penggubung kecil. InsyaAllah kita akan bantu. Tak kisahlah, ditanam sigu pula. Yang beli tiga. Ditanam binang kan. Kalau batu itu boleh, kalau batu kecil boleh jual. Jadi duit. Jadi, tidak mustahil, kita akan cuba bantu. Sebagai contoh, macam kita akan, jadi ikan laga ini, mula-mula saya tengok pun, macam tidak percaya. Mahal lagi dia dari basung. Haa, betul. Boleh menghasil pendapatan. Jadi, skop usahawan di dalam Rizda, kita memberi bantuan. Dan jumlah bantuan itu, setakat ini, kita masih kekal untuk satu individu, maksimum dia Rp10.000. Asal orang ini kena bantu, Rp10.000. Tidak. Kita akan tengok, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita bantu. Dan jumlahnya maksimum Rp10.000. Kalau contoh, barang-barang ataupun item yang dia minta, tidak sampai Rp10.000 pun tidak ada masalah. Aktiviti ekonomi tambahan. Singkatan dia EIT. Kalau nak tanya, EIT, EIT lah. Inilah ini. Itulah yang saya apply dapat. Ah, EIT. EIT. Jadi, kalau pergi pejabat Rizda mana-mana, tanya saja dia, saya memohon EIT bilang. Dia sebenarnya dulu, kita fokus EIT ini kepada pekebun kecil. Harga menorek. Terkadang harga kita, hasil kita jual getah itu. Masih lagi tidak mampu menambah pendapatan. Jadi, ada pekebun-pekebun ini, dia buat bisnes jualan. Tak kisahlah kedai runcit. Jualan-jualan sayur, menjahit. Apa-apalah. Jadi, inilah bantuan dia. Jadi, kita akan bantu, kembangkan dia punya bisnes kedua ini. So, dari situlah lahirnya EIT ini. Itu lahirnya EIT. Tidak susahlah nak memohon. Ini soalan ini. Macam mana kita memohon? Pergi sejap pejabat, isi borang, nanti akan ada pegawai di bahagian usahawan lah, di daerah. Dia akan tanya, di mana lokasi apa-apa semua begini. Jadi, bila sudah memohon, nanti pegawai yang tersebut, dia akan pergi rawat lah. Dia akan tengok projek. Dia akan tengok macam mana. Betul kah ini? Dia bilang. Betul kah? Ada projek. Kalau tiada premis pun, kalau projek ini, sebab ikan laga kan? Tidak semestinya. Awal-awal, kalau orang mau ternak, tidak semestinya dia kena ada bengkel. Tidak semestinya dia kena ada kedai. Betul. Asal ada tempat. Dalam besin pun. Sudah ada usaha. Kalau dia, contoh, saya bagi fokus sekarang, ikan laga kan? Kalau dia sudah debat bisnes, ikan laga, dia kasih letak dalam botol pun, digantung-gantung ke apa-apa kan? And then, benda itu boleh menghasilkan duit. Itu dah kira, ada satu perniagaan. Ada satu perniagaan. Ada jual-beli di sana kan? Jadi, pergi di pejabat Rizda, isi borang, mohon, dan nanti akan ada pegawai, pergi tengok, mungkin pegawai itu, dia akan tanyalah. Jadi, tidak heranlah kalau dia tanya beberapa soalan, supaya dia faham. Apa projek ini? Potensi dia? Sejauhan yang boleh pergi? Di mana dia punya marketing? Tujuan dia tanya ini sebab, dia akan membawa permohonan ini di peringkat ibu pejabat. Jadi, di sini, akan berkumpulnya pegawai-pegawai dari daerah untuk bentangkan permohonan projek-projek ini. Dan kami ada ahli-ahli jawatan kuasa untuk menulis. Jadi, setakat ini, Alhamdulillah, 70 hingga ke 80 persen permohonan yang dihantar lulus, termasuk ikan laga. Jadi, yang terbaru ini, untuk tahun 2020, ada satu permohonan ikan laga dari sana. Dan lulus lah. Lulus. Lulus, jadi, jadi, tidak senang lah. Eh, bukan tidak senang, tidak susah. Tidak susah lah sebenarnya. Tidak susah. Kalau cukup itu 10 ribu, cukup lah. Cukup lah. mana-mana yang dapat lah kan? Mana-mana yang dapat. Asalkan jangan tamahkan lah. Jangan tamahkan lah. Bersyukur. 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 Macam, kalau dulu dia dapat AIT. 2019, kita dapat AIT. Kan? Tak sambung bengkel. Dan sekarang, tidak bawa pula itu kan? Kalau tidak, saya kat situ saja tadi. Padahal ada juga di bawah tadi. Nanti kita tengok. Abis dah apa? Bantuan kedua saya dapat. Nanti, kita selain pada program AIT, di bawah skup unit usahawan, kita ada juga bantuan pembukusan dan pelebelan. Pembukusan pelebelan dia punya bantuan dia 10 ribu. Setakat ini sekarang ni lah 10 ribu. Dan label sahaja 5 ribu. Dia tidak akan dapat dua-dua. Maksud saya, yang 15 ribu dia tidak akan dapat satu kali. Sebab pembukusan ni, dia termasuk label sudah. Kalau yang 5 ribu ni, yang label saja. Kita bagi stiket saja label. Jadi kalau pembukusan ni, dia lebih kepada kotor ataupun kotak. Apa-apalah plastik. Kita akan bantu dan yang skup untuk pembukusan pelebelan ni, bukan semua kita bantu. Kita akan tapis, kita akan tengok sejauh mana marketing pemasaran, peserta yang terima AIT tadi. Yang mana yang nampak potensi lebih-lebih jauh. Dia punya permintaan produk pun bertambah. Dan kita akan bantu dari segi packaging. Baseball aja inisda ni. Oke tuan. Selalu kita menghari, saya ingin ucapkan terima kasih. Sama-sama juga. Makasih tuan, banyak bantu saya dan juga kawan-kawan yang doang-kawan ni. Ya, ucapan terakhir lah. Ucapan dia gini, aku seperti ikan laga. Dia yang kepada yang peminat, pengusaha, dan tenak tegar ikan laga ni. Yang rasa dia tidak boleh tidur kalau tidak ada ikan. Jadi kalau tuan-tuan memerlukan bantuan untuk membangkan bisnes tenakan ikan laga, boleh cuba memohon di pejabat risda, daerah, mana-mana lah yang berhampiran. Mana tahu apa tenakan ikan laga ni boleh kembangkan lagi ke serata dunia. Amin. So, sekarang ni saya tengok Sabah boleh dikatakan gila lah kan. Banyak. Banyak lah, banyak. Jadi memang saya berkembang. Berkembang betul. Saya punya sebelah, sebelah bilik. Saya ada satu pegawai ni. Dia pun salah satu mangsa. Saya pun baru perasan. Dia sudah letak rak. ada juga macam dalam 15 botol ada di bilik dah. Jadi kalau mau view, boleh pergi view serang. Kalau dia tidak kunci bilik lah. Kalau boleh view, dia bilik dah. Jadi itu saja lah pesanan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya rahsiah terus. Sedap aku nak video tu. Terima kasih. езiera apa? Bolehkah datang serbun? Terima kasih. Halo Mate. Nanti dia. Nanti dia. yaez dah. Tengok ni. Supernet akhirnya. Oh ni pergi man. Bila? Boleh. Saya sudah simpan. Terbaik. Banyak perempuan. Makan. Makan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!